Halo guys, balik lagi sama Kula Sore bareng El disini. Oke, jadi Infinix launching HP lagi dari Note 40 series mereka. Kalau yang kemarin-kemarin kita udah bahas Infinix Note 40 biasa sama Infinix Note 40 Pro. Kali ini mereka juga launching 2 langsung, yaitu yang Pro 5G dan Pro Plus 5G. Kita bakal unboxing yang Pro Plus 5G, jadi varian paling atasnya. Buat harganya sendiri, aku sebenernya udah tau berapa, cuma belum boleh dikasih tau ya. Nanti boleh dikasih taunya di tanggal 3. Yang jelas, kalau ngasih kisaran harga, ini ada di angka 3 jutaan buat yang Pro 5G. Sama yang kita bahas sekarang ini Pro Plus 5G itu ada di 4 jutaan. Yaudah, langsung aja kita mau unboxing barangnya. Buat boxnya kurang lebih sama ya, disini ada karakter Mobile Legends yang lagi ada event All Star juga. Lalu disini ada ketulis Note 40 Pro Plus 5G. Disini kapasitas storage-nya ya, 12 per 256 GB. Jadi sama kayak kapasitasnya HP-nya Xiaomi ya, Xiaomi 14 yang juga 12-256 GB. Terus disini ada brandingan Sound by GBL sama ada tulisan wireless charger. Disini ada kecepatan ngecasnya ya, yang wired-nya ini bisa sampai 100 Watt. Mantep nih. Buat warnanya sendiri, kita bakal unboxing yang warna vintage green. Jadi kemungkinan waktu itu kita udah bahas yang Infinix Note 40 Pro, itu juga yang warna vintage green. Kayaknya warnanya bakalan sama kayak itu. Yaudah, daripada penasaran langsung aja kita lihat. Di bagian belakang ada spek-speknya, tapi kita skip aja. Kita bahas spek nanti aja saat kita udah lihat HP-nya. Oke, segel-segel udah kita buka semua. Langsung kita dorong aja. Ini ada ininya ya, Mac Power-nya. Kalian udah sering lihat, jadi kita skip aja. Kita langsung lihat box HP-nya. Ya, sama kayak yang tadi. Langsung kita buka. Ini ada HP-nya. Lalu di bagian bawah. Oke, di sini ada buku petunjuk penggunaan. Lalu di sini, apa nih? Oh, ini buat masang screen protector ya. Jadi kayak ya lap-lap gitu. Nah, ini dia screen protector-nya. Yang bentuknya melengkung, karena layarnya melengkung. Lalu ada, nah ini kalau misalnya kalian mau dapet border, kalian bisa pakai kode ini aja, karena aku nggak pakai. Lalu di sini ada sticker. Lalu ada case. Oh ya, case-nya mirip. Jadi kemungkinan desainnya juga mirip kayak yang Pro 4G biasa ya. Oke. Berarti yang beda cuma dalemannya. Nah, ini ada kepala charger output-nya 100W, kenceng. Lalu ada kabel charger USB-C2C ternyata. Bukan A2C, tapi C2C. Di bawah sini ada SIM ejector. Oke, ini kita beresin dan kita langsung lihat HP-nya seperti apa. Oke, ini dia HP-nya. Kalau tebakanku sih desainnya mirip ya. Tidak kelihatan sih. Ah, ya desainnya kayaknya mirip. Aku agak lupa, karena yang sebelumnya sudah aku jual ya HP-nya. Dan sepertinya ini mirip kayak yang sebelumnya. Cuma mungkin ya bedanya ada di frame-frame-nya. Kalau yang kemarin itu agak sedikit gold. Di sini lebih ke silver, yang beneran silver. Sama di sini ada logo 5G. Oke, gitu aja sih. Kayaknya bedanya ya. Aku agak-agak lupa. Kalau misalnya dipakai case, ini lebih keren pastinya. Ya, waktu itu kita coba juga yang di versi 4G. Dan ada lingkarannya ini lumayan bikin tambah keren. Ditambah. Ya, emang casingnya keren sih. Mereka terlalu niat bikin seperti ini. Oke, di sisi atas kita bisa lihat nih. Ini ada lubang speaker. Ada tulisan sound by GBL. Lalu ada infrared blaster sama ada lubang mic. Kalau di sisi kanan ada tombol volume sama tombol power ya. Di sini. Di kiri ini polosan aja. Sementara itu di bagian bawahnya. Ini kita bisa lihat ada lubang speaker. Berarti speakernya stereo. Ada lubang charging USB-C. Lubang microphone sama SIM ejector. SIM tray. Nah, SIM tray-nya sendiri. Ini jenisnya dual SIM. Jadi itu dia nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1. Eh, 2 buah nano SIM aja tanpa slot buat microSD tambahan. Oke. Ini kita bakal masukin. Dan langsung aja kita nyalain HP-nya. Kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Buat lihat. Ya, tampilan dalamnya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan awal dari Infinix Note 40 Pro Plus. Seperti yang aku bilang, desainnya sama ya. Bagi bagian belakang maupun bagian layarnya. Ini juga mirip. Dia pakai layar curve. Tampilannya cukup berasa mewah. Ya, sama sih sebenarnya kayak yang Note 40 Pro 4G biasa. Di sini dia pakai layar yang cukup kelihatan mewah. Dan di sini fingerprint-nya udah ada di dalam layar ya. Buat speed bacanya. Nggak cepat-cepat banget. Cuma ya masih enak juga buat dipakai buat sehari-hari. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahwa spesifikasi smartphone ini. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini pakai chipset yang pastinya chipset 5G. Yaitu Dimensity 7020. Chipset ini sendiri pakai fabrikasi 6 nanometer ya. Dan buat storage-nya sendiri. Ini RAM-nya ada di 12 GB. Jadi emang gede banget. Sementara internalnya ini ada di 256 GB. Dengan pakai UFS 2.2. Kalau buat baterai sendiri ini punya ukuran baterai yang bisa terbilang kecil. Dia tuh kapasitasnya ada di 4600 mAh ya. Cuma speed nge-charge-nya dia udah super duper kencang yaitu 100 Watt. Sementara dia juga udah punya wireless charging yang support 20 Watt. Dan di paket pembelian. Ya tenang aja kalian juga dapat itu. Terus smartphone ini buat sistem operasi sendiri. Dia pakainya XOS 14 dengan basis Android 14. Jadi emang yang udah paling baru juga dikasih sama Infinix. Kalau buat kejelasan update. Harusnya sih sama ya. Kayak yang Note 40 biasa kemarin. Sama yang Note 40 Pro yaitu 2 tahun. Cuma nanti buat info lebih pastinya. Bakal kita bahas aja di video review. Lanjut kalau misal buat layar panel yang dipakai ini AMOLED. Resolusinya Full HD+. 1080 x 2436 pixel. Luas layarnya ada di 6,78 inci. Reverse rate-nya 120Hz. Dia punya 1 miliar warna. Dan punya peak brightness yang ada di 1300 nits. Buat proteksi layar sendiri udah pake Corning Gorilla Glass. Cuma kita di paket pembelian udah dikasih juga tempered glass yang bisa kita pasang sendiri. Sayangnya harus pasang sendiri. Jadi emang agak sedikit ribet. Terus lanjut kalau buat kamera. Kameranya ini di belakang ada 3 ya. Cuma yang sayangnya yang kepake beneran ini cuma 1. Kenapa HP yang harganya ini udah 4 juta dia ngasihnya cuma 1 lensa aja. Itu lensa utama. Ada OIS-nya sih cuma 2 lensa sisanya seperti kayak cuma aksesoris tambahan aja ya. Cuma pemanis biar keliatan proper, profesional gitu. Cuma ya jatoh-jatohnya ujung-ujungnya cuma 1 kamera aja. Yaitu kamera utama 108MP. Kalau buat kamera depannya ini resolusinya 32MP ya. Nah kalau buat menu-menu kameranya sendiri ini bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada mode film, lalu ada video, ada foto, ada portrait, ada super night, dan ada pilihan more. More di sini pilihannya juga cukup banyak. Ada slow motion, timelapse, dual video. Lalu ada short video, sky shop, pro, panorama, super macro, dokumen, sama AR shot. Kalau buat videonya sendiri, perekaman video ini bisa 2K 30fps. Seperti biasa Full HD 60fps. Jadi emang sama-sama aja. Oh iya, ini dulu. Kita lihat buat fitur-fitur spesialnya. Smartphone ini tuh punya IP rating IP53 ya. Jadi ya bisa tahan sama cipratan air. Terus speakernya stereo. Ada NFC. Wireless charging ya tadi udah kita bahas juga. Terus dia punya reverse wireless charging sama reverse wireless charging. Jadi buat fitur-fiturnya seperti itu. Ada fingerprint yang di display sama gyroscope juga. Yang nanti bakal kita coba buat main game PUBG Mobile. Oke, sebelum lanjut main PUBG. Aku mau nunjukin dulu nih hasil foto-foto yang udah aku jepret pake smartphone ini. Ya, sedikit aja di dalam ruangan. Nanti karena sisa lebih lengkapnya kita bakal bahas di video review. Dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, tadi kalian udah liat buat hasil foto-fotonya. Dan sekarang kita mau ngetes performanya pake game PUBG Mobile. Ya, langsung aja kita main ya. Kita mulai di Santor ini aja kali. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan buat settingan yang didapat, sayang sekali dimensity 70-20 belum maksimal ya. Dia bawaannya ada di HD High. Kalau smooth cuma bisa sampai Ultra dan balance-nya juga bisa sampai Ultra. Harusnya ya, chipset ini tuh bisa lebih dari itu. Cuma ya, dapetnya cuma segini. Kalau buat gyroscope aman sih ya. Dan buat main di smooth Ultra. Eh, ini tadi mencobanya di balance Ultra. Ya, aman ya. Ini udah cukup enak. Cuma ya sayang sekali belum dapet settingan Extreme. Semoga aja segera dapet update. Biar... Oke, kita dapet 1 kill. Biar main gamenya tuh lebih enak ya. Karena main di Extreme sama di Ultra lumayan kerasa beda. Oke, kita cari 1 kill lagi. Oke. Udah ya. Yang jelas performanya ini harusnya 70-20. Dia punya performa yang kencang. Cuma ya... Apa reviewnya nanti mungkin nunggu update. Kita lihat nanti aja ya. Aku bakal tanya ke Infinix. Apakah bakal dikasih update yang bikin performanya lebih enak lagi buat dipakai main game. Yang jelas, harusnya chipset ini cukup potensial. Cuma ya, karena mungkin ini ada di HP baru. Jadi, belum keluar performa maksimalnya ya. Ya, nanti kita bahas aja di video review. Yang jelas, video unboxing sama first impression kayak gini aja ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.